Militer Amerika Serikat, AS, telah melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman, Kamis, 11 Januari 2024. Namun, Washington berdali serangan itu bukan bertujuan untuk mencari konflik dengan Yaman. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan, AS hanya ingin menghentikan Houthi yang selama ini menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Pihaknya sama sekali tak ingin perang dengan Houthi pecah, apalagi dengan Yaman. Kirby menilai, tindakan Houthi di Laut Merah telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Oleh karena itu, AS bersama sekutunya berusaha memulihkan kembali kebebasan maritim di perairan internasional. Sementara itu, Houthi menegaskan bahwa operasi di Laut Merah akan tetap berlanjut meski AS Inggris menyerang Yaman. Militan tersebut membantah tuduhan bahwa pihaknya mengganggu arus perdagangan global. Sebab, kapal-kapal yang selama ini ditargetkan hanya milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Houthi menegaskan kembali bahwa aksinya itu merupakan bentuk solidaritas terhadap Gaza. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!